Dalam pengecekan dan monitoring sekat kanal yang telah terbangun di tiga desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jebung Barat, Ketua Kelompok Masyarakat Sekitar Pembangunan Sekat Kanal mengatakan bahwa pembangunan ini memberikan dampak positif bagi lahan maupun masyarakat sekitar. Terima kasih atas pembangunan sekat kanal tersebut. Disampaikan oleh Hamim, Ketua Pokmas Sendang Rejo, bahwa masyarakat maupun para kelompok masyarakat di sekitar area pembangunan sekat kanal ini merasa sangat terbantu atas terbangunnya sekat kanal ini karena pembangunan ini memberikan dampak positif bagi lahan di sekitar sekat kanal tersebut. Ia juga mengatakan bahwa pembangunan sekat kanal ini sangat membantu dalam pembahasan lahan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan pencegahan kekeringan pada musim kemarau panjang. Berharap mempunyai manfaat yang berdampak positif kepada lahan yang ada di desa Sungai Kayaro. Di mana yang kami rasakan di sini, yang kami rasakan yaitu pembasahan lahan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran, terus kemudian mencegah terjadinya kekeringan di saat kemarau panjang. Jadi di sini ada tampungan air dan kemudian juga tempat untuk bisa bermain anak-anak yang ada di sekitar sekat ini. Jadi kebahagiaan itu terungkap dan harapan kami semoga kita saling mendukung dan ucapan yang sebesar-besarnya kepada pihak Dinas Kehutanan melalui kegiatan BRTM atas perbangunan sekat kanal yang ada di desa Sungai Kayaro. Terima kasih.